Megawati buat Liga Voli Korea Redup Media Korea soroti keberhasilan Megawati buat Pro Liga semakin meriah di musim ini dan berhasil kalahkan Liga Voli Korea. Media Korea mengatakan Liga Voli Korea akan kalah tenar dengan Pro Liga. Begini penjelasan lengkapnya. Liga Voli Korea telah menjadi sorotan utama dalam dunia olahraga, tetapi kepergian dua pemain bintang, Megawati dan Gia, telah menimbulkan kekhawatiran besar bagi media olahraga Korea. Musim Liga Voli Korea 2023-2024 telah berakhir, dan dengan pembukaan musim baru yang dijadwalkan pada Oktober, banyak pemain asing, termasuk Megawati dan Gia, telah dipaksa untuk pulang ke negara asal mereka atau menemui nasib putus kontrak. Megawati, yang dikenal sebagai opositor andalan Red Spark, telah menyelesaikan kontraknya dengan tim tersebut. Begitu juga dengan Gia, sang outside hitter yang juga bermain untuk Red Spark. Kehadiran mereka di Proliga Indonesia untuk musim baru telah menimbulkan kehebohan. SBS Sport dan KBSN Sport, sebagai dua media olahraga terkemuka di Korea Selatan yang biasa menyiarkan pertandingan Liga Voli, menganggap kepergian keduanya sebagai pukulan besar bagi penonton Liga Voli Korea. Ketidakhadiran Megawati, yang telah menjadi wajah Liga Voli Korea dan berhasil membawa timnya mencapai ketenaran internasional, meninggalkan sebuah kekosongan yang sulit diisi. Gia, dengan kepiawayannya sebagai pemain luar biasa di lapangan, juga memberikan dampak yang signifikan bagi permainan timnya. Dengan keduanya kini bermain untuk tim-tim Indonesia, terutama Megawati yang telah resmi bergabung dengan Jakarta Bin, dan rumor yang mengaitkan Gia dengan Jakarta Pertamina Enduro, media Korea mengkhawatirkan bahwa popularitas Liga Voli Korea akan menurun. Sebagai lawan sebelumnya, Megawati dan Gia sekarang akan menjadi rival di lapangan, menambah ketegangan kompetitif dalam Proliga Indonesia. Hal ini menimbulkan spekulasi bahwa popularitas Proliga Indonesia akan meningkat sementara ketenaran Liga Voli Korea mungkin akan merosot. Media Korea menyatakan keprihatinan mereka bahwa kepergian dua pemain kunci ini bisa menjadi awal dari kemerosotan bagi Liga Voli Korea dalam persaingan internasional. Hal itu karena, Kovo selaku Federasi Bola Voli Korea Selatan hanya membolehkan setiap tim memberikan kontrak selama satu musim saja pada pemain asing. Maka sesuai peraturan tersebut, kontrak Megawati Hangestri dan Gia di tim Red Spark resmi berakhir pada bulan April 2024. Hal itulah yang membuat media asal Korea itu mengatakan kalau Red Sparks berharap Megawati Hangestri kembali bermain di velik musim depan. Red Spark berharap bisa memperpanjang kontrak Megawati dengan performa Megawati musim ini melebihi ekspektasi, tulis Naffer. Dikatakan juga kalau Red Sparks ingin kembali menggunakan jasa Megatron musim depan namun Mega saat ini sedang kembali mengarungi kompetisi di Indonesia. Proliga sendiri bergulir ketika kompetisi-kompetisi bola voli di negara lain sudah selesai atau off-season. Musim ini Proliga 2024 berlangsung pada bulan April hingga Juli mendatang. Dengan demikian, kepergian Megawati dan Gia telah menimbulkan pertanyaan serius tentang masa depan Liga Voli Korea. Sementara itu, Proliga Indonesia memanfaatkan peluang ini untuk menarik perhatian global dengan penanda tanganan pemain bintang tersebut. Kini, mata dunia olahraga tertuju pada Proliga Indonesia, sementara Liga Voli Korea harus mencari cara untuk memperbaiki reputasinya dan mempertahankan Pesona sebagai salah satu Liga Voli terkemuka di dunia. Berita kedua Musim baru Proliga 2024 telah menjadi pusat perhatian dalam dunia olahraga voli. Dengan adanya penanda tanganan pemain bintang dari berbagai belahan dunia, Proliga tahun ini dipandang sebagai persaingan yang lebih meriah daripada sebelumnya. Salah satu pemain yang mencuri perhatian adalah Megawati dan Gia, yang kini menjadi pusat sorotan setelah keberhasilannya di Liga Voli Korea. Sebagai pemain andalan Red Spark, Megawati dan Gia telah menempatkan namanya di puncak perbincangan dalam dunia voli. Keberhasilannya membawa Red Spark meraih tempat ketiga dalam Liga Voli Korea tidak hanya memberikan presti sebagai timnya, tetapi juga mengangkat nama Red Spark ke tingkat internasional yang lebih tinggi. Kontribusinya yang signifikan terhadap kesuksesan Red Spark dalam mencapai babak playoff dan meraih peringkat ketiga dalam Liga Voli Korea menjadi bukti nyata akan kualitasnya sebagai pemain yang tak tergantikan. Kehadiran Megawati dan Gia di Proliga tahun ini tidak hanya menjadi magnet bagi penggemar voli lokal, tetapi juga menarik perhatian publik internasional. Dengan reputasi yang telah ia bangun di Korea, Megawati membawa kegairahan dan antusiasme yang luar biasa dalam kompetisi voli di Indonesia. Yang buat Proliga menjadi semakin merah karena kedatangan salah satu pemain terbaik pada tahun 2019. Pemain voli berpengalaman asal Cina, Liu Yanhan resmi memperkuat Jakarta Livin Madiri di Proliga 2024. Pemain berusia 31 tahun ini bakal jadi andalan meraih kemenangan. Liu Yanhan jadi pemain asing andalan Jakarta Livin Madiri di kompetisi Proliga 2024. Seperti diketahui, pemain asal Cina ini punya banyak prestasi membanggakan. Liu Yanhan merupakan pemain voli profesional asal Cina yang membela Jakarta Livin Madiri di kompetisi Proliga 2024. Punya banyak prestasi, Liu Yanhan telah mendapat penghargaan individu sebanyak 11 kali salah satunya Best Outside Heater VNL 2019. Keberhasilan tim Proliga lainnya dalam menarik pemain bintang juga telah meningkatkan citra dan daya tarik Liga ini. Kehadiran para pemain top dari berbagai negara membawa warna baru dan tingkat kompetisi yang lebih tinggi dalam arena voli Indonesia. Dengan demikian, Proliga 2024 telah membuktikan dirinya sebagai panggung yang lebih meriah dan menarik perhatian dibandingkan dengan Liga Voli Korea. Dengan kehadiran pemain bintang. Liga ini tidak hanya menjadi wadah untuk pertandingan voli yang memukau, tetapi juga sebagai panggung bagi pemain-pemain terbaik dunia untuk bersinar dan memberikan hiburan luar biasa bagi para penggemar voli di seluruh dunia. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!